Semangat pagi Gunners, ketemu lagi di channel youtube This Is Gun, masak mudah gak bikin lelah. Pada video kali ini Samuel Gun akan membuat sambal terong viral yang aroma harumnya menggoda penciuman. Dan serat-serat terong kayak daging bertekstur lembut bikin ngiler. Cara buatnya pasti gampang banget. Nah, mau tau cara membuatnya dong? Tonton terus videonya, lalu like, komen, subscribe, serta tekan juga loncengnya agar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama persiapkanlah bahan dasar berikut ini. Ada 5 cabai keriting merah yang segar ya milihnya. 2 buah terong ungu yang mulus mengkilap kayak gini. 3 siung bawang putih. Lalu saya pakai cabai rawit hijau. Dan juga dicampur cabai rawit merah sesuai selera ya banyaknya. Terakhir saya pakai minyak kelapa yang saya beli khusus di toko. Bisa juga buat sendiri loh ya. Ini bakal wangi banget. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu ujung-ujung dari terong ungu ini ya. Dari batangnya. Kayak gini. Setelah itu, belah menjadi 2 bagian. Dan iris lagi menjadi 2 bagian agar mudah matang saat dikukus. Sebelum kita kukus, ada baiknya kita cuci dengan air mengalir. Sampai bersih ya. Bersiapkanlah kukusan yang sudah dipanasi. Dan langsung saja masukkan semua potongan terong ungunya. Kukus terong ungu ini selama kurang lebih 15 menit ya. Atau hingga matang, tapi jangan sampai terlalu lembek. Sementara menunggu, kita persiapkan cabai keriting merah dengan memotong-motongnya seukuran ini. Selanjutnya, iris kecil-kecil, cabai, rawit merah, dan juga yang hijau ya. Agar mempermudah proses pengulekan. Nah, sudah jadi. Sekarang lanjutkan dengan mengulek bawang putih yang saya kasih garam. Tujuannya supaya mempermudah pengulekan sampai halus. Nah, lebih cepat halus kan kalau ada garamnya. Berikutnya, tuang cabai keriting dan juga cabai rawitnya. Uleklah hingga halus kasar ya. Lalu, tuang gula pasir dan penyedap rasa sapi, boleh ayam terserah. Lanjutkan mengulek hingga tercampur rata. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Kita lanjutkan memanaskan minyak kelapa sebanyak 3 sendok makan ya. Gunakanlah HP kecil saja supaya tidak cepat membuat minyak kosong dan berubah nanti baunya. Setelah panas yang cukup, segera angkat dari perapian, lalu langsung saja tuang pada ulekan sambal yang tadi. Hmm, disini aromanya. Emang sedap banget ini. Langsung saja diaduk-aduk kayak gini ya, sampai rata. Nah, sudah jadi. Aromanya enak ini. Kita kembali lagi ke kukusan terong ungu. Sepertinya ini sudah cukup matangnya. Nah, kita buka dan tusuk-tusuk dengan karbu. Hmm, bagus ini. Tidak perlu terlalu lembek. Segera angkat dari perapian dan dinginkan pada suhu ruang. Setelah agak dingin, robek-robek secara memanjang terong ungunya kayak gini. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Ini hasil sobekan terong bagus berserat kayak irisan daging. Lakukanlah perobekan sampai semua terong ungunya habis. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita tuang di atas cobek sambal. Lalu ratakan dengan ulekan ya. Atau sendok juga boleh. Jangan diulek lagi ya. Nanti malah hancur merusak tekstur terongnya. Oke, sudah ini. Cakep banget. Selanjutnya saya panaskan minyak kelapa lagi dengan api kecil. Untuk selanjutnya saya bikin telur ceplok. Saya goreng 2 telur ceplok ya. Buat menemanin sambal terong viral kita hari ini. Taburi dengan sedikit garam ya secara merata. Dibuat begini aja sudah enak. Oke, kita buat agak setengah matang saja. Dan sajikan bersama dengan nasi hangat. Beri sedikit karnis, cabai, dan juga daun kemangi. Cakep dah ini. Lalu tuang sambal terong viralnya ini. Wuh, sedap banget aromanya. Bikin ngiler. Kasih ketimun sebagai penawar. Nah, sudah jadi. Bikin nagih ini pastinya. Saya incipin satu suapan dulu ya. Wuh, semoga benar-benar enak. Hmm, gila. Ini kebangetan enaknya. Mantep sambalnya. Rasanya kayak daging lembut. Rekomendasi banget dah. Hmm, ini emang top banget. Sedap. Mantep. Doyan banget. Inilah Gunners dari disease gun yang bikin nagih. Sambal terong viral. Yang pedesnya pas. Teksturnya kayak daging sapi. Dan aroma minyak kelapa enak banget. Mongel, silahkan dicoba di rumah. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini.